Selain dipom bensin, dimana biasanya orang buang air kecil saat di perjalanan? Di kebon. Di kebon. Gimana ngomong di kebon ya pak? Di kebon. Di kebon. Hal menyebalkan apa yang sering terjadi saat menggunakan masker? Kadang sih gak bisa emang lupa sikat gigi nih, bau mulut. Oh kecium segini? Iya. Apalagi gak bisa habis makan jengkol kan? Jengkol, pete. Tadinya Ibu Ida udah deket sama orang lain, yaitu temen bapak sendiri. Terus karena orang lain itu akhirnya pergi jauh, eh Pak Ajis ngambil kesempatan itu buat deketin Ibu Ida. Bener gak? Pagar makan tanaman. Apa-apa? Pagar makan tanaman. Enggak kalau ada kesempatan kalau gak digunakan kan gak? Siapa sih nama temennya boleh tau gak? Ya maaf nih kalau memang... Selain di pom bensin, dimana biasanya orang buang air kecil saat di perjalanan? Sungai. Di sungai? Sungai. Pinggir sungai. Di pinggir sungai biasanya ya? Ya oke. Karena kalau di tengah-tengah anyu. Ya. Wisnu, selain di pom bensin dimana biasanya orang buang air kecil saat di perjalanan? Di rumah makan. Di rumah makan. Di rumah makan. Dimana? Di mejanya? Di rumah. Di kasir. Di kasir. Di kasir. Di rumah makan ya. Nah kalau dari Ibu Eli, selain di pom bensin dimana biasanya orang buang air kecil saat di perjalanan? Di kebon. Gimana ngomong di kebon ya Pak? Di kebon. Di kebon. Di kebon. Di kebon. Hal menyebalkan apa yang sering terjadi saat menggunakan masker? Keringetan. Oh keringetan apa yang mau sisi? Keringetan. Keringetan. Oke kita lihat sama-sama ya. Survei membuktikan. Ada. 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 Wuuu. Untuk Papa, hal menyebalkan apa yang sering terjadi saat menggunakan masker? Kadang sih gak bisa emang lupa sikat gigi nih, bau mulut. Oh kecium segini. Iya. Apalagi gak bisa habis makan jengkol kan. Jengkol pete. Oke oke oke. Kalau dari Bu Ida. Hal menyebalkan apa yang sering terjadi saat menggunakan masker Bu? Kalau mau bebangkis susah. Mau apa? Mau bangkis. Bersin. Mau bersin. Oh bangkis tuh bersin. Bahasa Betawi ya Pak? Oh. Jadi kalau misalnya ada orang lagi bersin. Wih orang bangkis. Hal menyebalkan apa yang sering terjadi saat menggunakan masker? Saya ikut. Karena saya pernah mencium sendiri. Waktu lo nyium sendiri bau apa yang lo cium? Belum makan. Orang kalau belum makan kan. Kalau belum makan itu. Oh iya iya. Gak enak banget ya gitu ya. Tapi gak sampai pingsan ya. Gak sangat. Selain celana. Apa aja yang biasanya kedodoran saat dipakai? Ya Bu Ida. Kolor. Dan kolor. Daleman. Daleman. Oke. Ya kita lihat dulu aja ya. Apakah disana ada jawabannya? Survei membuktikan. Selanjutnya kita menuju ke Fava. Selanjutnya kita menuju ke Fava. Selain celana. Apa aja yang biasanya kedodoran saat dipakai? Kacamata. Kacamata. Iya yang itu gak ada. Berarti sering ya maksudnya? Sering. Sudah dipas-pasin, turun lagi dipas-pasin. Apakah kacamata termasuk disana? Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Untuk meminang Ibu Ida Bapak tidak lama berpikir dong. Enggak ya? Boleh tau dikit gak sih gimana ceritanya waktu itu kisah cintanya? Nih denger-dengar, denger-dengar nih Pak ya. Ini gak tau bener apa kagak nih. Tadinya Ibu Ida udah deket sama orang lain, yaitu temen bapak sendiri. Terus karena orang lain itu akhirnya pergi jauh, eh Pak Ajis ngambil kesempatan itu buat deketin Ibu Ida. Bener gak? Pagar makan tanaman. Apa-apa? Pagar makan tanaman. Enggak, kalo ada kesempatan kalo gak digunakan kan gak baik. Siapa sih nama temennya boleh tau gak? Hah? Ya maaf nih kalo memang... Aplausos